Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel Alfred Lope Dandy dengan saya sendiri Iya, memang sendiri Oke, jadi hari ini saya mau meng-share kepada teman-teman semua Saya mau buat video apa Mungkin video kemarin-kemarin Ya, kemarin-kemarin Ada beberapa bulan yang lalu saya bikin video Mungkin tidak lengkap Jadi, sesuai judulnya saya akan memperkenalkan lagi Tombol-tombol di dalam Mobil Ho Trailer Nah, karena kebetulan lagi Sekarang saya sementara Membawa mobil trailer Jadi, saya akan Memperkenalkan kepada teman-teman sekalian Tombol-tombol Di dalam Di dalam sini Dan fungsi-fungsinya semua Oke Jadi, sebelum menonton Subscribe dong Karena subscribe itu gratis Jadi, bantu channel ini untuk Lebih berkembang pihak Eh, bukan Corona Bukan Corona Jadi Oke, itu saja dulu Selamat menjaksikan Semoga dengan apa yang saya bagikan ini Kalian semua Bisa Lebih tahu lagi Tentang Tombol-tombol atau panel-panel Di dalam mobil Ho Trailer Sama sih Dengan mobil 10 roll Nanti Kurang lebih sama Oke Selamat menjaksikan Check it out 1, 2, 3 Check action Ya Jadi, untuk yang ini Yang pertama ini Ini untuk klakson kecil Dan ini klakson besar Ini klakson kecil Ini klakson besar Berikut Nah, kalau ini Lampu hazard Teman-teman pasti sudah tahu lah itu Terus ini Ini kadang dipakai untuk lampu atrak Jadi, dia sama seperti ini Tapi ada perbedaannya Sebentar saya jelaskan Berikut Ini dia Fungsinya juga Eh, fungsinya Dia ini juga lampu Sama lampu Dia ini Sama dengan Kita pakai lampu jauh Kalau untuk di ho Sama Hampir sama Karena Dia Kurang lebih sama Bikin silau Dia sama dengan Lampu Untuk lampu jauhnya Jadi, sangat silau Jadi, untuk teman-teman tahu Ini Dia ini Dia ini Dia hampir sama dengan lampu jauh Bikin silau Jadi, kadang Kalau kita Untuk kerja malam itu Kita tidak pakai ini Karena Bikin silau Untuk teman-teman Kalau kecuali Tidak ada Mobil berlawanan Kemari Kita boleh gunakan itu Terus, ini lampu utamanya Ini lampu parkir Ini lampu utama Oke Nah, terus Ini untuk Jimbread Di Jimbread Terus, ini lampu Atrak Nah, sama seperti ini Kadang digunakan ini Kadang dipakai ini Jadi, dalam satu mobil itu Tergantung dari Mekaniknya Apakah dia mau pakai yang ini Atau yang ini Nah, perbedaannya Perbedaannya adalah Kalau ini Posisi dia Lampu Harus lampu full Ketika lampu full Dinyalakan seperti ini Ini baru bisa hidup Nah Itu Jadi Untuk yang ini Sama Posisi seperti ini Dia juga hidup Tetapi Ketika kita Tindis seperti ini Untuk lampu parkirnya saja Hidup Lampu parkir seperti ini Ini tidak hidup Tapi ini hidup Begitu Itu perbedaannya Ini sama ini Oke Saya matikan ya Nah, terus Yang ini untuk Dobolnya Ini untuk Dobol Dobol Satu Dobol dua Dobol dua Dobol satu Sama saja Nah Terus Yang ini Ini adalah Rem Tangan Rem tangan Rem gandengan Salah Untuk di trailer Dia ini Rem gandengan Jadi dia Digunakan untuk Posisi ketika Jalan Licin Dia dipakai ini Ini Jadi Jadi posisi jalan Licin Ini digunakan Ini rem Gandengan Namanya Rem gandengan Nah ini Kalau ini Kita sudah tahu lah Ini pasti rem Parkir Rem parkir Oke Berikut yang Yang mana Untuk teman-teman Ketahui Ini beda dengan Mobil-mobil lain Kelaksonnya Di Sudut sini Sudut sini Kalau mobil-mobil Biasa Dia kan Kelaksonnya Di sini Di tengah sini Tapi ini kosong Tidak ada apa-apa Wow Ada sesuatu Di dalam Nah Jadi seperti itu Nah Apa lagi ya Untuk Wippernya Mana ya Lebih jelas Saya tidak kasih hidup Mobil Nah Untuk Wippernya Untuk mengeluarkan Air Ini kita Tindis Ini kita Tindis Jadi dia Keluar air Dari sini Eh dari sini Jadi untuk Mengeluarkan air Kita tindis ini Dia keluar air Nah terus Dia posisinya Diputarnya Itu ada Petunjuknya Diputar ke sini Putar ke sini Lebih laju Oke Ini untuk Wipper Sama di sini Lampu Jauh Lampu dekat Lampu dimnya Lampu jauh Lampu dekat Ini Lampu dimnya Oke Berikut Nah Apa lagi ya Nah Untuk AC Nah Posisi Kalau AC Saya harus Nyalakan Mobil ya Di posisi hidup Sekarang Dia agak lama Dia baru hidup Dia loading Nah Baru Oke Jadi ini Untuk menghidupkan Seperti ini Nah Dia hidup Untuk matikan Ini Off Atau Kita juga bisa Tindas ini Kembali Jadi dia mati Nah Dia hidup Kembali Ini untuk Setel Berapa Kencangnya Ini 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 kasih kurang Nah Terus Ini fungsinya Untuk Setel Suhunya Kita mau Berapa derajat Nah Ini Fungsinya Ini Ini Bisa Kita setel Di sini Di sini Saja Ya Low Oke Kita kurangi nah jadi seperti itu kita lanjut ke personalnya nah personalnya seperti ini nah ini personalnya mungkin di video saya yang kemarin kemarin sudah ada saya jelaskan jadi untuk teman-teman lebih jelasnya lagi jadi ini posisi sudah jelas ini gambarnya jadi posisi seperti ini satu posisi begini dua ini kita lagi low posisi low ya posisi low posisi low nah jadi ada petunjuknya seperti itu ini petunjuknya sama kalau kita sudah ke high nya kita sudah ke high seperti ini nah jadi posisi seperti ini 6 7 8 9 dan 10 dan selanjutnya jadi seperti itu oke apa lagi ya gak ada kayaknya gak ada oke jadi sekian dulu video dari saya semoga apa yang saya bagikan kali ini buat teman-teman semua boleh bermanfaat dan teman-teman lain bisa mengetahuinya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel ini jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini tidak berarti tanpa dukungan dari kalian semua sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya thank you guys see you see you terima kasih Terima kasih.